Halo semua, balik lagi bersama saya, Rian Oke, disini saya akan sharing mengenai Kebutuhan lensa untuk fotografer dan videografer sekaligus Ya, sesuai dengan kameranya ya Kayak hybrid gitu Jadi, ketika kita disuruh atau diminta request kayak Untuk foto sekaligus video, otomatis kebutuhan lensanya akan semakin banyak Nah, ini disini saya sharing aja ya pengalaman saya Yang saya butuhkan ketika saya menjadi seorang fotografer dan videografer di lapangan seperti apa Hybrid ya, emang agak lelah sih Tapi, ya gimana lagi kalau kebutuhan pasar seperti itu Oke, nah disini saya akan menjelaskan lensa stok lama saya dengan stok yang baru ya Jadi, saya mengambil pelajaran dari stok lensa yang sebelumnya Kebutuhannya seperti apa Tapi ternyata kurang Kemudian, saya mengupgrade lagi Mengupdate lensa baru untuk kebutuhan foto dan video saya sekaligus Saya ada dua unit kamera Ini A7-4 dengan A7S Mark III Oke, lensa yang dulu ini saya beli 24-70 Ini saya beli, ya saya kira tidak akan ada proyekan-proyekan yang seperti Jadi, harus mengambil foto jarak jauh Akhirnya, saya putuskan untuk membeli 24-70 Jadi, wide-nya kena 24 mili 70-nya juga kena jarak jauhnya Nah, kemudian ini 50 mili 50 mili ini F2,8 Kebetulan, saya beli ini Ini makro ya Jadi, untuk shot video Ataupun foto produk sih Bisa jadi makro Nah, ini pakai ini ya 50 mili Kemudian, yang ini FE 16-35 GM Nah, ini 24-70 tuh yang ini Seperti ini ya Dan ini yang makro tuh seperti ini Ada pengaturannya Ini full, infinite, sampai 0,3 meter mungkin ya Ini yang 0,3 sampai 0,16 Nah, ini terakhir adalah 16-35 yang ini Yang ini ya 16-35 ini fungsinya untuk foto crowded Kayak foto group Kalau misalkan saya pernah ada event Event-event acara gitu Kemudian foto group Namun jaraknya terlalu dekat gitu Antara obyek yang harus dipoto dengan fotografer otomatis Temen-temen harus menggunakan lensa yang wide 16 mili ya Padahal kalau misalkan kita foto event Itu orang tuh sampai ke pinggir Gak nyadar kalau misalkan yang di pinggir-pinggir itu tuh Jarang ke dapat di kamera Kecuali kitanya mundur Kalau misalkan kita mundur pun Otomatis fotonya akan pecah gitu loh Maksudnya bukan pecah Kayak gak bakal blur gitu Bukan blur Kayak yang gak jelas lah Karena kecil, terlalu kecil Kalau kitanya mundur gitu Nah, ini pengen kitanya dekat Pengen jelas semuanya Cuman pengen ngambil sampai kiri-kanan Nah, pakelah yang 16-35 Namun, ternyata dari pengalaman saya menggunakan ini semua Ternyata permintaan pasar itu semakin tinggi gitu loh Yang ini juga berdasarkan pengalaman saya sih Ketika itu pernah ada fotogrup Sampai-sampai menggunakan lensa 16-35 pun juga agak susah gitu loh Dan bukan cuma fotogrup aja sih Foto gedung pun juga arsitek gitu ya Merlukan lensa yang wide untuk nge-capture semuanya gitu Untuk mendapatkan semua angle Nah, pernah ada kejadian Tempatnya tuh kecil Tapi orangnya banyak gitu Dan dekat, terlalu dekat gitu Gimana caranya? Otomatis kan temen-temen harus menggunakan continuous foto ya Kayak cek-cek-cek-cek gitu Tapi kan itu harus di-edit dulu gitu Nah, sedangkan ini Menggunakan lensa Makanya saya upgrade, update lagi ke lensa yang Ini nih, 12-24 GM ya G Master Ini lebih wide lagi Tapi nggak distorsi Karena mungkin G Master ya Ini langsung kita coba aja Oh iya Sebelumnya juga ini Sebelum masuk ke sini ya Masuk ke sini Ada satu lensa yaitu Lensa ini nih, Lawa Lawa ini untuk video sih Video atau foto juga bisa sih Tapi jarang sih kayaknya Foto menggunakan Lawa Ini untuk video ya Video shoot komersial gitu Produk Nah, ini dia Nah, seperti ini ya Bentukannya Nah, seperti ini Jadi, di depannya tuh Emang ada covernya Udah ada lampunya gitu Di sini Dicolokin kayak powerbank Atau langsung ke laptop Atau langsung ke adapter power Juga bisa Ini manual fokus ya F-nya bisa ditentuin sama kita F paling kecil itu 14 Sedangkan yang paling tinggi itu 40 ya Emang sepengalaman saya Menggunakan Lawa ini Harus ada cahaya yang sangat Cerah banget gitu loh Ya, F paling kecilnya aja 14 gitu Nah, ini Ini untuk ukuran fokusnya ya Makronya Kalau seperti ini Ini langsung ke Sony ya Karena saya menggunakan Sony Nah, di sini pun Silawa ini Udah dikasih USB USB Type-C nya ya Sebenernya ada satu lagi Tapi ketinggalan di kardusnya Di kardus kemasannya Itu ada tombolnya untuk Merdupan mencerahkan gitu Kalau yang ini udah fix Cahayanya segitu-gitu aja Kita masukkan lagi Nah, kalau untuk ukuran makronya Udah terpenuhi Cuman Kita kesampingkan dulu ini ya Cuman untuk kebutuhan foto produk Atau nggak foto di lapangan Itu banyak yang dibutuhkan gitu Ketik sepengalaman saya Yang ini dulu ya 12-24 Itu lang Saya banyak sekali video request Untuk bikin semacam Complete profile Atau nggak Proses produksi Di sebuah skincare Itu di pabrik yang dimana Harus meng-capture Semua gedung-gedungnya Semua detail pembuatannya Maksudnya dengan Sudut pandang yang luas gitu Mesin-mesinnya seperti apa Nah, ini dia Ini baru banget saya beli Dan belum pernah coba sih Ini saya beli di DDoS ya DDoS DDoS Bandung Nah, semuanya Pas kita beli lensa Pasti ada tasnya Ada strap-nya juga Talinya Dan lensanya sendiri Nah, ini dia ya Ini cembung sih ininya Depannya beda dengan yang lainnya Lurus Cuman kalau ini cembung Karena mungkin wide-nya ya Saking wide-nya 12mm 12-24 Sebetulnya sebelumnya Saya awalnya Ingin membeli yang 14mm F1,4 Ini F2,8 Tapi 12-24 2,8 juga sebenarnya cukup sih Biasanya kan Untuk apa Kalau misalkan wide Tapi bokeh gitu Jadinya kan Yang belakangnya Backgroundnya gak keambil gitu Maksudnya ngeblur Yang gak apa-apa juga sih Makan yang ada juga Tapi ini lebih mencapup ke semuanya Karena 12mm 24mm gitu loh F2,8 Kemudian Kita masukkan lagi ya Sebenarnya ini udah dibuka sih Dari waktu di tokonya Karena kan di cek-cek dulu Entah takutnya ada jamur Atau apa ya Nah, seperti itu Nah, kemudian Ada lagi yang Sel 35mm F1,4 ya FE 35mm F1,4 ya Nah, ini fungsinya Untuk video Video shoot model Ini belum pernah dibuka sama sekali ya Ini saya belinya dari Sony Jadi ada yang beli di Sony Ada yang beli di DOS Sebetulnya sama aja sih Cuma waktu itu kebutuhannya kan Ada yang harus ke toko Ada yang enggak Ada yang harus sambil Ada yang harus cepat gitu loh Ada yang masih nyantai gitu loh Cepat acaranya maksudnya ya Kalau acaranya cepat Otomatis kan Perlu cepat juga gitu Kebutuhan kameranya Kita next dulu ya Jangan ke yang ini Kita next ke yang Ini nih 50mm F1,2 Nah, fungsinya ini Untuk kalau saya pribadi Ini belinya saya di DOS ya Kalau yang sudah dibuka ini di DOS Kalau yang belum Berarti di Sony-nya langsung Ini lensa untuk bokehnya tinggi ya F1,2 Tapi 50mm Ini kalau dipakai di gelap-gelapan Ini sangat cerah sekali ya Ini ada on-off untuk F-nya Mau bersuara Kayak kluk-kluk-kluk Seperti ini Nah, seperti itu Atau Nggak bersuara kayak ini Nah, kayak gitu ya Nah, ini sebenarnya Entah berfungsi apa Atau enggak ya Ini mungkin kayak untuk foto Biar mengerasain Oh, ini di F berapa Kalau misalkan untuk video Itu harus mood Nah, kayak gitu Ini kebutuhannya Kenapa saya beli yang ini 50mm F1,2 Itu kebutuhannya untuk foto model Ya, maksudnya di environment luar gitu Untuk background Ngedapetin background yang sangat blur Tapi fokus ke modelnya Atau foto studio pun juga gitu Sama F1,2 ya 50mm Karena 50mm itu Menurut guru saya Waktu saya masih kuliah ya Itu standar mata manusia 50mm itu Jadi, kalau misalkan foto model Menggunakan wide Itu otomatis badannya Entah agak melar Atau lebih kecil Teman-teman pernah lihat Nggak orang-orang Kalau misalkan foto pakai Kamera wide-nya iPhone Atau HP apapun Itulah yang wide Orang yang ada di pinggir Di pinggir frame misalkannya Itu akan ketarik Akan melebar Karena apa? Karena ya Itulah distorsi Nah, kenapa 50mm itu? Saya suka menggunakan 50mm Untuk foto model Karena standarnya mata manusia gitu Jadi nggak distorsi gitu Jadi idealnya tuh emang seperti itu gitu Si model itu Nah, ini dia ya Oke, kita ke pinggirkan dulu Yang ini Dan ini tele Ini Kenapa saya beli lensa tele ini? Karena saya waktu itu pernah ada Ngeshoot di event fashion show ya Fashion show-nya di Bandung Yang ada event gunawan Fashion week Semua orang menggunakan lensa tele Sedangkan saya nggak pakai Kenapa? Pakai lensa tele Karena itu modelnya emang jauh Dan banyak orang di pinggiran sini Maksudnya ada stage gitu Dimana itu khusus untuk fotografer dan videografer Ketika waktu itu saya menggunakan lensa yang 24-70mm ini Nah, 24-70mm ini Apa ya? Sudah mentok di 70mm Sedangkan modelnya masih jauh Kelihatan jauh Dan kurang jelas juga kelihatannya di kamera Cukup sih sebetulnya Cuman ya pengen lebih detail lagi Ke fashion-nya Ke bajunya Dan ke mimik mukanya Seperti itu Nah, makanya saya upgrade ke yang 70-200mm ini Lensa FE 70-200mm ini F28 ya Sebetulnya ada yang OS ini OS S1 Sebetulnya ada yang OS S2 Cuman bedanya Hanya di Apa ya istilahnya Bebannya Lebih ringan Yang OS S2 ya Bebannya lebih ringan Beda 500 gram Kalau nggak salah ya Kalau saya baca di artikelnya Ya, lumayan sih Kalau misalkan teman-teman Sangat edit ke foto Otomatis bayang nggak Kalau misalkan banyak di tas Banyak lensa yang dibawa Itu otomatis kan berat Mengurangi 500 gram juga lumayan Nah, ini dia Bedanya itu ya Di beratnya Dan di Kalau nggak salah Ada di MF Di sini itu banyak pengaturan gitu Di MF Kayak di manual focus Kayak Pengaturan itu sebenarnya bisa di kamera Si manual focus yang Kalau misalkan kita zoom Hanya di foto ya Itu layarnya langsung ngegedein Dan ke bagian yang Dimana fokusnya Misalkan nge-crop Kayak segini Ini sebelum di foto ya Kayak pas ngatur fokusnya Langsung nge-crop ke muka Langsung kita atur fokusnya Lebih jelas lagi Nah, itu tuh ada di pengaturan Di sininya Tapi yang OS S2 Ini OS S1 Selebihnya Sama sih Selebihnya Cuman itu aja Dan ada bagian sistem yang Diubah gitu lah Di dalamnya Saya gunakan untuk Kalau misalkan ada event Yang seperti itu lagi Saya akan menggunakan ini Lensa 70-200 ini ya Tele Yang dimana bisa Membil jarak jauh gitu Nah, itu dia Yang ini sudah Nah, ini hot hoodnya Juga sama Lens hoodnya Seperti itu Kita masukkan lagi Ke tasnya Semua lensa pasti Dikasih yang namanya Tas ya Tas dan strapnya Kecuali mungkin lensa yang ini ya Apa ini dikasih Oh, lensa yang ini Enggak ya Karena harganya juga Dibanding yang lain ya Gak begitu Mahal Yang ini Oke, seperti ini Dan Yang terakhir adalah Ini nih Ini masih disegel ya Kita buka pakai Apa ya Kita coba Congkel aja Nah, ini Nah, ini garansinya ya Garansinya belum diisi Karena emang langsung dari Sony-nya Tapi kalau misalkan di toko Belinya itu harus diisi dulu Dan dicek dulu Apakah kerusakannya dari Si pengguna Maksudnya dari toko Atau dari pembeli Nah, ini Ini manual booknya Tebel banget ya Ini dengan berbagai bahasa Garansinya kita masukkan Oh, dikasih lens hoodnya juga Ini 35mm F1.4 Nah Ini kebutuhannya Saya untuk Video juga sih Video model Ini follow fokusnya pasti Udah Nggak usah ditanya lagi lah Udah cepat Ini kalau misalkan A Itu auto ya Fokusnya Ikutin Kalau misalkan ini manual Maksudnya bokehnya mungkin ya Nah Ini juga sama Ada kliknya Seperti itu Ada offnya Nah, smooth Seperti itu ya Ini untuk video model Mendekati wide Tapi sebetulnya 50mm juga gitu Mendekati mata manusia juga gitu Jadi tengah-tengahnya lah 35mm Yang dimana Ketika follow model itu Environment-nya dapat Tapi si modelnya juga dapat Detailnya gitu Yaitu menggunakan ini 35gmf 1.4 Kalau misalkan teman-teman Follow ya Follow orang kayak gitu Follow model Pertama seperti itulah Kebutuhan dari si Videographer ini Dan photographer ya Sebetulnya Nah, teman-teman Itu dia penjelasan Mengenai pengalaman saya juga Sebagai photographer sekaligus Videographer yang hybrid lah Palu gada Apa itu palu gada Apa yang lo mau Gue ada gitu loh Kayak gitu lah Itu play setan sih sebetulnya Nah, kenapa saya menggunakan Dua kamera Rencananya ke depannya Sebetulnya ini Mau saya kasih ke Ada telegrapher-photographer lagi Yang video Satu yang A7 Mark IV ini A7 Mark IV ini Sedangkan saya menggunakan A7 S3 Karena kalau misalkan Dua-duanya di handle sama saya Itu agak berat Nah, tapi Kalau misalkan dalam keadaan sendiri Ini saya akan menggunakan ini A7 Mark IV ini Sebetulnya untuk video sih Enaknya Tapi karena Atau sebaliknya bisa ya Dua-duanya kayak misalkan Ini satu untuk foto Ini untuk video Jadi teman-teman Kalau ini kan ditempel Misalkan yang A7 S3 Ini tempel di gimbal Sedangkan yang satunya lagi Ini digantung aja Pake strap misalkan Untuk foto Untuk foto kayak gitu ya Nah, jadi ketika Kebutuhan untuk foto itu Langsung hybrid Pindah ke yang ini Sedangkan untuk video Ini siap gimbal Udah ready gitu Jadi bukan cuma pengaturan Di sini aja gitu Bukan pengaturan di Perpindahan video foto Tapi pengaturan Pindah di lensanya juga Gitu loh Di lensanya Mana yang perlu Wide Maksudnya mana yang perlu wide Mana yang perlu tele Gitu loh Bisa di switch lah gitu Jadi kita pake 16-35 Bisa pake tele Juga bisa tele langsung gitu Foto dengan video wide gitu Bisa hybrid seperti itu ya Bukan cuma di pengaturannya aja Hybrid ke foto Video foto Tapi di kameranya juga Oke, itu dia Mungkin sekedar sharing lah Pengalaman saya Bagaimana kebutuhan foto Dan video Bagaimana Apa saja kebutuhan Untuk videographer Dan fotografer Kebutuhan lensanya ya Yang diperlukan itu apa aja Oke, sekian Jangan lupa di komen Di like Dan di subscribe Dan Kalau misalkan pengen diskusi Boleh di komen Di bawah ya Kayak Tanya kebutuhannya Wah Kenapa gak lensanya ini Kenapa yang gak manual Saya kurang tau Kalau misalkan brand-brand lainnya Kayak Sigma Tokina Dan Sambiang itu Seperti apa Karena Ya Gimana ya Mungkin saya juga gak Mendalami gitu loh Yang saya tau Ya cuman ini gitu loh Boleh teman-teman Merekomendasikan di bawah Kalau misalkan Teman-teman ada Yang lebih bagus Bagaimana brand Oh coba aja Misalkan Tokina Oh coba aja Sambiang Boleh di komen di bawah ya Kalau ada tambahan juga Mohon maaf Kalau misalkan saya ada Salah kata Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe See you In the next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton